Jopang merupakan sebuah negara dengan budaya luar biasa, di mana negara ini menyimpan banyak sekali kisah unik hingga misterius di dalamnya. Salah satunya adalah kisah dari sebuah boneka misterius bernama Okiku, yang konon memiliki rambut yang bisa tumbuh layaknya manusia. Okiku adalah boneka Jepang tua yang menyeramkan, yang berada di sebuah kuil di kuil Iwamisawa yang diduka berambut layaknya manusia. Boneka ini kabarnya memiliki semangat seorang gadis kecil yang bersemayam di dalamnya, menurut keyakinan orang-orang sekitar. Ada berbagai legenda mengenai Okiku, tetapi yang paling populer berbicara tentang boneka tradisional Jepang, adalah bermula dari boneka yang dibeli oleh Eikiji Suzuki. Seorang pocah 17 tahun dari Hokkaido, yang membelinya untuk adik perempuannya pada tahun 1918. Konon, pemilik boneka ini adalah gadis berusia 1 tahun yang disebut Kikuko. Sangat mencintai boneka itu, membawanya kemana-mana dan tidur dengannya setiap malam. Tetapi, seperti yang sering terjadi dalam legenda menyeramkan ini, Kikuko muda meninggal satu hari setelah terkena flu, dan saat itulah hal-hal mulai menjadi aneh. Keluarga gadis kecil itu menyimpan boneka yang sangat dia cintai, ditempatkan di sebuah kuil kecil untuk dikenal. Mereka menamakannya Okiku setelah putri mereka yang hilang, dan mulai berdoa untuk itu. Pada satu titik, mereka melihat sesuatu yang sangat tidak biasa dari boneka itu, yang memiliki gaya rambut Okapah, atau dibotong sekitar garis rahang, dan dengan pinggiran kecil di atas dahi. Mereka menganggap boneka ini hidup, dan rambut tersebut sebagai tanda bahwa boneka itu dihantui oleh roh Kikuko. Pada tahun 1938, keluarga Kikuko memutuskan untuk pindah dari Hokkaido, namun boneka tersebut tidak di bawahnya, dan mereka meninggalkannya di sana. Oleh mereka mempercayakannya kepada para biarawan di kuil Manenji, dan berbagi dengan mereka, rahasia menyeramkan dari boneka ini. Hingga kini Okiku telah berada di kuil sejak itu, dan orang-orang sering datang untuk melihat rambut manusia legendarisnya. Saat ini, Okiku memiliki rambut panjang hingga kelututnya, bahkan mungkin akan jauh lebih panjang lagi. Namun, hingga kini tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa rambut boneka itu terus tumbuh. Terima kasih telah menonton!